Halo, Assalamualaikum sahabatnya di Kitchen Buah mangga adalah salah satu buah yang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan Dan ini salah satunya, ini adalah pancake mangga Rasanya benar-benar enak banget, apalagi kalau kita nikmati dingin-dingin Yuk, gak usah lama-lama, saksikan proses pembuatannya Pertama-tama saya akan membuat whipped creamnya Ini saya pakai merek Pondan karena saya suka rasanya yang manisnya pas Sahabat Eti Kitchen bisa juga pakai whipped cream cair ataupun whipped cream bubuk seperti ini Kita tuang whipped creamnya ke dalam mangkok Kemudian saya akan tambahkan air es Dan kita akan kocok dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 6-7 menit Kita kocok sampai kaku dan berjejak seperti ini ya Ini sudah kaku dan juga berjejak Kita bisa matikan mixernya Dan sekarang saya akan taruh di piping bag Nanti sambil menunggu membuat kulit dari pancakenya Whipped creamnya akan saya simpan dulu di dalam kulkas ya Dan ini jadinya 3 tempat Sekarang kita akan membuat kulit dari pancakenya Di sini saya pakai blender Saya senang banget kalau bikin kulit-kulit gini pakai blender karena lebih cepat Ini ada telur, kemudian gula Tepung protein sedang Ini saya tambahkan vanali bubuk, boleh pakai cair juga Sejumput garam Kemudian ini ada susu cair UHT Dan juga mentega yang sudah dicairkan Sekarang kita akan blender adonan kulit dari pancakenya Kalau di blender seperti ini hasilnya nanti halus dan prosesnya juga cepat sekali Sekarang kita akan saring Supaya nanti kita bisa mendapatkan kulit pancake yang lebih mulus Kalau warnanya kurang terang Sekarang kita bisa menambahkan pewarna makanan Untuk warna dari kulit pancakenya ini terserah sahabat Etik Gichen ya Bisa dikasih warna kuning, bisa dikasih warna hijau, bisa juga dikasih warna merah ataupun pink Bebas pokoknya Tapi karena kali ini saya membuat pancake mangga Saya ingin kasih warna kuning Supaya senada dengan warna mangganya Sekarang kita lanjutkan mencetak kulit pancakenya Ini kita cetak dengan api yang kecil ya Terus jangan sampai kering karena memang kita membutuhkan kulit pancake yang tidak terlalu kering Nah seperti ini Kanan kiri ya Supaya tidak menempel Nah nanti bagian bawah yang tadi kena kompor itu Ditaruh di dalam Yang bagian atas tadi kita taruh di luar Kita tidak langsung pakai kulit pancakenya Tapi kita tunggu agak dingin Supaya nanti whipped creamnya tidak cair Sampai menunggu kulit pancakenya dingin Disini saya sudah menyiapkan mangga Ini ada 3 buah Tapi nanti pada akhirnya saya hanya pakai 2 Karena mangganya jumbo ya Ini kita akan potong Usahakan memotongnya itu sampai kena ke bijinya itu loh Biar dagingnya itu ke bawah semua Selanjutnya kita akan potong Jadi motongnya itu kotak-kotak gini ya Karena saya ingin agak jumbo Jadi saya motongnya tidak terlalu kecil Satu potong mangga gini jadi tiga Sahabat Diety Kitchen boleh pakai mangga apa saja Disini saya pakai mangga arum manis Karena anak-anak memang sukanya arum manis Dan sebaiknya kalau kita membuat pancake mangga itu Pakainya mangga yang memang rasanya manis Supaya kita mendapatkan hasil lebih enak Kita akan iris kanan kirinya Supaya potongannya rapi Dan hasilnya seperti ini Sekarang kita akan mulai cetak pancake-nya Ini kulit pancake-nya Jadi sekali lagi Yang bagian atas tadi Waktu kita bikin kulit pancake-nya Akan menjadi sisi luar Yang bagian bawah yang kena api Itu menjadi sisi dalam Bawahnya kita kasih whipped cream Kemudian kita kasih mangga Atasnya kita kasih whipped cream lagi Jadi whipped cream-nya ini mengelilingi mangganya ya Kita ratakan sedikit Supaya nanti hasilnya cantik Selanjutnya kita akan lipat Seperti amplop Nah disini dari atas ke bawah Kanan-kiri Dan sekarang ujungnya Ini hasilnya Kita akan lakukan sekali lagi Ini kulit pancake-nya Kita tambahkan whipped cream Selanjutnya bagian atasnya Kita tambahkan mangga Yang sudah dipotong tadi Sekelilingnya Kita kasih whipped cream lagi Seperti ini Ini kita rapikan Dan selanjutnya kita akan lipat Seperti amplop Pancake ini salah satu Olahan yang enak dinikmati Pada saat dingin Jadi setelah pancake-nya jadi Sebaiknya langsung disimpan di kulkas Kalau saya Saya taruh di freezer dulu Supaya nanti pada saat dipotong Jadinya cantik Karena agak beku Dan ini hasilnya Cantik sekali Tapi ini gak cuma Bentuknya yang cantik loh Rasanya juga benar-benar enak Dingin Seger Wah pokoknya Bikin pengen nambah lagi Cara pembuatannya mudah sekali Sahabat Daddy Kitchen Pasti bisa membuatnya sendiri di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami bagikan ini Bermanfaat untuk sahabat Daddy Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe Like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat Daddy Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton